Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Nah di video kali ini saya akan mencoba mengupdate Game Pass Gembok Patch Untuk season update Summer Transfer 2024 ya Nah jadi nanti kita akan mencoba Mengupdate game Pass Gembok Patch Yang winter transfer 2023 ya Jadi jika kalian ingin mengupdate Game nya pastikan terlebih dahulu Game kalian adalah game Pass Gembok Patch Yang winter transfer 2023 ya Yang memiliki gambar seperti ini Oke lanjut saja ya kita masuk dulu Ke salah satu user Nah kemudian kita tancapkan terlebih dahulu Flashdisk yang sudah berisi file update Kedalam PS3 kita ya Nah kemudian kita bisa cek saja Di bagian ini Nah juga sudah muncul folder USB device seperti ini Tandanya flashdisk kita sudah terhubung Ke PS3 nya Nah sekarang kita bisa cek dulu ya Di game Pass Gembok Patch Yang ada di PS3 saya ini ya Oke kita akan cek Nah kebetulan disini ada 2 game ya 2 game Pass Gembok Patch Ini adalah Pass Gembok Patch yang lama ya Yang Summer 2023 dan kemudian ini adalah game Pass Gembok Patch yang winter transfer 2023 ya Dan untuk ref nya adalah ref kosong ya Jadi ini ref nya itu masih ref kosong Nah sebelum kita mengupdate game Pass Gembok Patch nya Terlebih dahulu kita akan update untuk ref nya terlebih dahulu ya Jadi kita akan update ke ref 1 ya Nah langsung saja kita arahkan ke bagian install package file ya Oke nah buat kalian yang menggunakan PS3 OEV Hand Sebelum kalian masuk ke install package manager Kalian harus mengaktifkan enable hand nya terlebih dahulu ya Oke selanjutnya kita pilih Nah ini dia ya Ini adalah ref 1 ya Jadi kita harus update dulu ke ref 1 Oke kita akan update terlebih dahulu game nya Nah nanti setelah proses install part yang ke 8 ini atau yang ref 1 ini Nanti kita tinggal install untuk file pkg yang berisi update-an Pass Gembok Patch nya ya Dan disitu nanti terdapat juga tambahan klub Al Itihad dan juga Inter Miami ya Yang dimana klub Inter Miami ini sudah ada Lionel Messi ya Jadi pasti teman-teman banyak yang nyari Oke kita tunggu terlebih dahulu prosesnya sampai dengan selesai Oke teman-teman untuk proses install nya disini sudah selesai ya Untuk yang ref 1 Kita bisa tekan tombol back Dan benar kita tinggal lanjut untuk menginstall file yang berikutnya ya Sekarang kita akan menginstall file pkg yang update premium tim Al Itihad dan juga Inter Miami Nah jadi jika kita menginstall file ini Otomatis nanti untuk klub Al Itihad dan juga Inter Miami Sudah ada atau sudah muncul di game Pass Gembok Patch kalian ya Nah tetapi syaratnya game Pass Gembok Patch kalian harus sudah diupdate ke ref 1 ya Oke setelah selesai update yang ref 1 Kemudian kita tinggal install file yang tim Al Itihad dan juga Inter Miami ini Oke kita tinggal install seperti biasa Dan untuk ukurannya disini relatif kecil ya Hanya sekitar 159 MB Berbeda dengan file yang sebelumnya ya Yang untuk ref 1 nya itu memang ukurannya terbesar ya Sekitar 2 GB lebih ya Jadi ini relatif kecil Oke kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai Oke teman-teman disini untuk proses installnya sudah selesai ya Dan sekarang kita bisa tekan tombol back Nah otomatis disini untuk game Pass Gembok Patch yang winter transfer 2023 ini Sudah ada klub Inter Miami dan juga klub Al Itihad ya Nah tetapi untuk update pemain-pemain yang lain Yang lebih baru lagi kita perlu mengupdate nya menggunakan file save data ya Nah kebetulan untuk file save data nya juga sudah ada di flash disk yang saya tancapkan tadi ke PS3 nya Nah jadi untuk proses update nya kita tinggal masuk saja ke menu save data utility PS3 ya Oke kemudian kita tinggal cari saja USB device nya Nah sudah ketemu kita tinggal buka saja Nah ini dia file edit datanya kita tinggal tekan saja tombol segitiga pada stick Kemudian kita pilih copy Dan kita tinggal pilih yes saja Yes lagi Dan tinggal tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai Oke sudah selesai kita tinggal tekan tombol back Dan kita balik lagi ke menu XMB ya Nah nanti untuk file save data nya kita akan coba share di deskripsi video ini ya Tetapi untuk kedua file yang lainnya yaitu file update ref yang satu dan juga file premium Al Itihad dan juga Inter Miami nya tidak bisa saya share di deskripsi video ini ya Karena kedua file tersebut ada yang membuatnya ya Nah jadi untuk menghormati pembuat file tersebut kita tidak akan meng-share kedua file nya ya Nah nanti buat teman-teman yang ingin mendapatkan kedua file tersebut kalian bisa datangin saja ke toko page terdekat Atau bisa langsung memesan melalui pembuat patch nya secara langsung ya Nah jadi nanti kalian bisa mendapatkan file-file tersebut Oke jangan lupa ya setelah kalian mengkopikan file save data nya tadi Kalian perlu mengaktifkan menu back save data onernya terlebih dahulu ya Agar nantinya file save data tadi bisa terlewat di game page game page kalian ya Nah nanti kalian tinggal masuk saja ke menu debug setting Kita buka debug setting nya Dan kemudian kita tinggal cari saja menu back save data onernya ya Nah pastikan untuk menu back save data onernya sudah on seperti ini ya Nah jika masih off kalian bisa rubah menjadi on terlebih dahulu ya Oke setelah selesai kalian bisa keluar dari menu debug setting Nah kemudian buat kalian yang menggunakan ps3 noncitra mulia yang tidak memiliki menu debug setting Ataupun kalian memiliki ps3 apn Sebagai pengganti menu back save data owner kalian bisa menginstall aplikasi apolo save tool di ps3 kalian ya Nah jadi fungsinya sama saja untuk melewat hasil copy save data yang sudah kita kopikan tadi Agar nantinya saat kita memainkan game Facebook page nya Semua update nya bisa kita mainkan di game tersebut ya Nah jadi buat teman-teman yang tidak memiliki menu debug setting Ataupun ps3 kalian adalah ps3 cv noncitra mulia atau ps3 ovn Kalian harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu aplikasi apolo save tool di ps3 kalian ya Nah nanti untuk caranya seperti apa kita akan coba upload videonya di video yang berikutnya ya Oke disini untuk proses updateannya sudah selesai Sekarang kita akan coba memainkan game Facebook page nya ya dan kita akan coba lihat Apakah pemain-pemain yang sudah pindah ke klubnya disini sudah muncul atau belum ya di klub kebarunya Nanti kita akan bisa coba lihat di game Facebook page nya Oke kita buka dulu gamenya Oke teman-teman kita sudah masuk di game Facebook page nya ya Dan kita akan langsung saja cek beberapa klub yang tadi sudah melakukan pembelian pemain di bursa teratur kali ini ya Kita langsung cek saja di klub-klub Liga Arab ya Nah ini dia IFC Champion X dan kita akan coba cek di Al-Nasir terlebih dahulu ya Kita akan coba buka apakah beberapa pemainnya sudah masuk ke Al-Nasir atau belum ya Karena kita sudah tahu ya ini klubnya Cristiano Ronaldo Tetapi juga ada salah satu pemain bintang dari Eropa yang pindah kesini Yaitu ada Hakim Zayek yang pindah dari Chelsea ke Al-Nasir ya Nah ini dia sudah ada ya Hakim Zayek Oke ternyata sudah masuk juga ke Al-Nasir Kita coba cek lagi di klub-klub yang lainnya ya Kita akan fokus dulu di Liga Arab ya Kita cek lagi di Al-Itihad ya Ini adalah klub yang baru saja kita tambahkan tadi ya Menggunakan file PKG yang tadi sudah kita install Dan disini juga sudah ada bintang baru yaitu ada Karim Benzema Nah ini dia ya Karim Benzema Oke ini adalah pemain yang baru di transfer dari Real Madrid ya Mantap banget nih Dan selain Benzema juga ada salah satu pemain yang cukup tenar ya Yang sudah malang melintang di Liga Inggris Ada Golokante ya Kita akan coba cek apakah sudah masuk ke belum Oke kita lihat Nah ini dia sudah ada ya Golokante ternyata sudah masuk juga Ini salah satu pemain dari Chelsea ya Yang pindah ke klub Al-Itihad Oke kita coba cek lagi di tim-tim yang lainnya Kita cari lagi di klub Al-Ahli ya Nah ini juga salah satu klub yang membeli pemain bintang ya Dari Liverpool dan juga dari Chelsea Nah ini ada Mendy ya Keeper dari Chelsea Dan kemudian juga ada Roberto Firmino Ini adalah mantan striker dari Liverpool ya Oke mantap banget ternyata sudah masuk semua ya pemain-pemainnya Ini jadi makin gerget banget nih ya untuk Liga Arab di musim depan ya Karena banyak sekali bintang-bintang besar yang pindah ke klub-klub dari Liga Arab ini ya Oke selanjutnya kita juga akan cek lagi di klub-klub Liga Arab yang lainnya ya Kita akan coba cek lagi Sekarang kita akan coba cek di Al-Hilal ya Oke ini di Al-Hilal Nah Al-Hilal juga sudah mendapatkan beberapa pemain baru ya Dan salah satunya ada bintang dari Chelsea ya Yaitu bag Kaledo Kolibali ya Ini adalah bag yang ditransform dari Chelsea Emang musim ini Chelsea banyak sekali ya Menjual pemain-pemainnya Emang lagi cuci gudang kayaknya ya Dan salah satunya juga ada Kolibali Kemudian Keeper Mendy Molokante dan juga Hakim Zayek ya Yang sudah dijual oleh Chelsea Oke sekarang kita Tinggal mencari klub-klubnya Lionel Messi ya Nah tadi juga sudah kita install ya untuk klub Inter Miami-nya Nah kalian tinggal cari saja di Nah ini PLA League ya Oke disini sudah muncul ya Jadi untuk mencari klub-klubnya Lionel Messi Kalian tinggal cari saja di PLA League Dan kita akan coba cek Ini dia ya Lionel Messi Ternyata juga sudah masuk Mantap banget ya Dan juga selain Lionel Messi Juga ada bintang yang lainnya Yaitu ada mantan rekan Lionel Messi Yang dulu bermain di Barcelona ya Itu ada Sergio Biscuit ya Oke ternyata juga sudah masuk ke Inter Miami Oke jadi itu tadi ya Pemain-pemain yang sudah pindah ke klub-klub barunya Jadi untuk update pemainnya disini juga sudah Cukup banyak ya Pemain-pemain yang pindah ke klub-klub barunya Dan tadi untuk proses install Klub baru yaitu Alithihat dan juga Inter Miami Sudah muncul disini ya Jadi sudah bisa dipastikan Untuk update-annya tadi Sudah berjalan dengan sukses dan lancar ya teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk proses update-annya tadi Sudah berjalan dengan sukses dan lancar Nah nanti buat teman-teman yang ingin mencoba Mengupdate game-based box Kalian ke versi yang terbaru Atau untuk memunculkan klub Alithihat dan juga Inter Miami Kalian bisa ikutin saja tutorial yang sudah saya buatkan ya Intinya nanti kalian harus punya dulu File update untuk rep satunya Kalau kalian masih pakai yang rep kosong Dan juga harus punya file Yang premium Alithihat dan juga Inter Miami ya Oke teman-teman Mungkin nanti saja video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini Silahkan tekan like Dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga Klik-klikan selanjutnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal yang akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh